Yo, hello semuanya Ketemu lagi dengan Koga Kucing Nganteng Kucing Keren Kucing yang mantap di hijau Di channel Koga Kucing Come on Koga kali ini Kembali lagi bermain Wobly Left Dan Koga ada di depan Kantor polisi teman-teman Ada apa di kantor polisi? Nah disini itu Ada misi detektif Nah itu dia detektifnya Udah menunggu Koga teman-teman Oh iya sebelum Koga masuk dan menjalankan misinya Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen Pada channel Koga ya Terima kasih Nah sekarang Koga akan masuk Ke kantor polisi pun Tentang pak Koga mau menemui detektifnya boleh pak Oh iya boleh Mari kita temui detektifnya Ada apa pak detektif? Oh ini si detektif Buk namanya Jadi dia yang bertugas di kantor polisi ini Teman-teman Nah dia Apa nih Koga datang pada waktu yang tepat katanya Oh dia minta tolong Minta tolong apa pak? Bilang aja Gak usah sungkan-sungkan Oh ini Jadi dia itu butuh Kaca pembesar Biasanya detektif itu kan Pake kaca pembesar gitu kan teman-teman Nah ini Dia pengen menemukan Tapi banyak tugasnya Oh dan detektif lainnya itu Apalagi liburan Oh ketinggalan di rumah Oke oke Bilang aja pak Rumahnya dimana Nanti Koga temukan Oke Nah ini Nah ini kita bisa menemukan Nah ini ada petunjuknya ini Jadi nanti kita coba lihat di papan itu teman-teman Terus kita juga bisa pake mobil polisi yang ada di depan Oke sekarang kita harus menemukan kaca pembesarnya pak detektif ini Oke ini petunjuknya Terus Oh dia meninggalkan di rumah Oke Wih ini rumahnya pak detektif Wah rumahnya bagus sekali ya pak ya Terus lokasinya ada di perkotaan Eh bukan perkotaan ya nih Ah di daerah perumahan teman-teman Yaudah pak Koga akan berangkat Lapor dulu oke Koga akan menemukan kaca pembesarnya pak detektif Sekarang karena kita akan menemukan kaca pembesar Kan kita butuh mobil itu yang bisa ngangkut kaca pembesar Ini pasti kaca pembesarnya juga agak kecil itu teman-teman Biasanya kalo di Wobly Life itu kan barang-barangnya gede-gede itu kan Nah untuk itu Koga pake mobil yang ada bugnya Kita cari mobil yang ada bugnya mana nih Nah kita pake ini aja teman-teman Nah Nanti biar kaca pembesarnya Koga taruh disini Terus sekarang lokasinya ada dimana tuh Ah lokasinya ada disini Jadi kita harus ke rumahnya pak detektif Ini dia teman-teman Kita sudah sampai di rumahnya pak detektif Waduh Tadi namanya siapa detektifnya tuh Ah detektif bu Disini rumahnya ada orang gak punten-punten Halo Top 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 Disini ada orang apa enggak Koga mau ngambil kaca pembesarnya pak detektif ini Gak ada orang teman-teman Rumahnya kosongan ini Yaudah Koga coba cari sendiri ya Kaca pembesarnya ada dimana ya Coba Koga muter-muter Kita gak bisa masuk teman-teman Di kunci rumahnya Ya tadi Koga gak minta kuncinya dulu sih Coba kita cek garasi Apa mungkin ada di garasi Coba kita lihat Kita buka Oh ini dia kaca pembesarnya Gede banget kan dibilangin Untung tadi kita bawa mobil yang ada bugnya itu Kalau gak bingung kita bawanya teman-teman Nah karena sudah ketemus Kita kembalikan ke kantor polisi Eh bentar-bentar Ini Koga bukanya dulu Ini gimana sih Nah kita bukanya dulu Kita kembalikan ke detektif bug Eh gimana sih kok gak mau buka Nih Nah udah Kita kembalikan ke detektif bug Wah ini nanti Misinya banyak sekali ya teman-teman Jadi gak cuma satu doang Terus kita cek dulu Lokasinya detektif bug Ada dimana tuh Ah ini kantor polisi teman-teman Koga berangkat Nah kita sudah sampai ke kantor polisi teman-teman Mari kita serahkan kaca pembesarnya pak detektif ini Kayaknya pak detektifnya ini butuh sekali nih kaca pembesarnya Ini buat apa ya Buat menyelidiki kasus apa ini Coba nanti kau gak tanya ya Pak detektif ini kaca pembesarnya pak Oh ini kan Oh iya bener ini Great job Oh iya terima kasih pak Terima kasih Oh jadi kita harus menjadi detektif Karena detektif yang lainnya tuh lagi liburan teman-teman Kita disuruh jadi detektif di kantor polisi nih Ah koga dapat pangkat beginner detektif Oh detektif pemula Oke Terus kita dikasih baju yow Terus koga disuruh balik lagi besok Oke oke Iya pak koga balik lagi besok Koga melapor meninggalkan ruangan Oke Nah kita suruh nunggu besok Ini masih jam berapa ini Masih jam 12 siang ini Kita harus nunggu besok teman-teman Sedangkan koga kalau misalnya mau tidur Harus nunggu malam ya Kita muter-muter mula aja deh Kita cari rahasia yang ada di Wobly Live ini Nah disini itu koga lihat di Youtube Ada rahasia disini nih Nah ada disini nih Mari kita lihat disitu ada apa teman-teman Koga juga belum tau itu Koga naik helikopter aja deh Neng Wah sekarang helikopternya ada tulisannya polisi yow Keren banget Jadi update-an ini tuh banyak banget yang baru teman-teman Kita kesini Mana lagi nih Arahnya kemana tuh Oh kesini kesini Jadi ini tempatnya ada di deketnya Oh deketnya tempat aksi Oke Disitu ada apa ya Koga penasaran ini Katanya ada rahasia Wobly Live Update-an terbaru gitu katanya Nah ini dia Jadi disini itu Ada orang yang ngasih misi lagi teman-teman Dimana tuh ya Ah itu dia orangnya Mari kita temui Ayo ada apa itu paknya Halo bapak Katanya butuh bantuan ini Koga sudah datang Butuh apa sih pak Ah oh you are not monster Ya bukan lah Ini kan koga Bukan monster Ah sorry Oh dia takut Kenapa takut nih Wah kita masuk ke dalam gua hantu nih Gua Halloween Oh terus karena dia takut Dia lari kesini teman-teman Terus dia meninggalkan apa Torch itu kayak obor gitu kali ya Oh iya ya Dia takut mau balik lagi Nah kita dimintain tolong Buat ngambil obornya itu teman-teman Ayo kita masuk Hii menakutkan Waduh ada sarang laba-laba Di sini apa ya Ini bukan sih Itu kan center Bukan obor pak Itu tadi yang dicari Obor apa center sih Bentar koga tanya dulu Obor apa center pak Torch katanya Kalau torch itu kan obor Kalau center itu Flashlight teman-teman Ya mungkin Beda kali ya Ya udahlah koga masuk dulu Mungkin itu yang kita butuhkan Itu yang ada disitu tuh Oke sekarang koga masuk Waduh kok Tadi tambah gelap gini teman-teman Moga-moga Gak ada jumpscare gitu ya Waduh Nggak ngerti-ngerti Wih ini mainan Hantunya mainan teman-teman Kok gak kira beneran Oh ini kan Gue buat Halloween ya Pastinya ada Kayak hantu-hantuan gitu ya Waduh Kok gak jadi kaget tadi Wih Ada zombie wobbly Waduh Waduh zombie-nya banyak banget teman-teman Sekarang kita masuk lagi Uh Disini uh Kok gak ada tempat Gak ada jalan lagi Kita harus kemana ya Kesini kita balik Oh kesini Kesini Nah Terus disini Wah zombie-nya banyak banget Abis ini ada hantu apa lagi ya Coba kita masuk lagi Masuk lagi Wuh Banyak laba-laba mainan Wuh Terus kita maju lagi Disitu ada apa Wuh Gak ada apa-apa ya Berarti aman Aman Gak ada jumpscare lagi Dia cuman kelelawar ini doang sih Terus kita masuk lagi Di dalam ada apa Di dalam ada apa Wuh ada apa nih Wuh ada hantu bebek Oh bebek Dracula Teman-teman Ada bebek Dracula ini Apa ini kok tiba-tiba ada bebek Dracula nih Coba kita masuk lagi Ada hantu apa lagi nih Coba lihat nih Oh gak ada Oh gak ada Sekarang kita ambil sendernya Terus kita serahkan ke bapaknya tadi tuh Pak ini pak sendernya Katanya obor Ini namanya sender pak Bukan obor Gimana sih bapaknya nih Wuh iya iya Terima kasih Katanya Coba ini pemberani Wuh ada Ini Coba disuruh Apa nih Coba dapat bonus Oh evil duck head Waduh Coba mendapatkan topeng ini Topeng setan bebek Sekarang udah setengah tiga Kita balik dulu aja Jadi biar nanti sampai rumah Bisa langsung tidur teman-teman Biar bisa menyambut esok hari Kan katanya kita bakal dikasih Apa misi ya tadi Sama bapak detektif tuh Kita balik dulu Kita tunggu sampai besok pagi Nah Koga sudah sampai kantor polisi lagi Dan sudah siap untuk menerima misi dari pak detektif teman-teman Ini bajunya Koga aja udah keren loh Wih diu Ini apa nih ya Wuh dia pake gelembung sabun cuy Berarti yang ada di mulutnya itu banyak sabunnya ya Kan gitu ya Kalau misalnya sabun ditiup itu kan keluar gelembungnya teman-teman Oke kita langsung masuk saja disini Kita langsung menemui pak detektif Nah udah ada gambar bintang di atas kepalanya itu teman-teman Halo pak Koga melapor Disini ada misi ya pak Oke Koga langsung intrek aja Hei detektif Kita punya kasus baru oke Oh banyak keju yang hilang katanya Wuh ada pencuri keju ini Kita harus menemukan siapa yang bertanggung jawab katanya Wuh gitu Jadi kita harus menyelidiki lah pokoknya Nah kita baca dulu nanti Petunjuk-petunjuk dari pak detektif Jangan mengecewakan Oke pak Koga tidak akan mengecewakan Nah pasti bapak akan bangga oke Sekarang kita lihat petunjuknya Jadi kita ke grocery store Terus disini kejunya yang hilang Terus siapa ini Oh ini kasirnya yang melaporkan Terus Oh gitu jadi kita harus ke grocery store dulu teman-teman Kita harus nemuin kasirnya tadi buat tanya-tanya Apakah ada petunjuk Nah terus lokasinya untuk grocery store ada dimana ya Oh ini detektif Oke kita kesana dulu Oh ada di sekitar sini Koga ke tempatnya grocery store dulu teman-teman Koga tadi kayaknya naruh helikopter deh disini Helikopternya Koga mana cuy Oh ya disini kan ada helikopter lagi ya Kita pake helikopternya pak polisi aja deh Biar cepet sampe Kan deket ini ya Deketnya itu apa namanya Tempat buat Menggali harta karun itu kan Di deketnya apa itu namanya Pansop Nah kita sudah sampe Ah deket banget ini mah Koga kira jauh Yaudah lah Helikopternya Koga parkir disini Eh jangan nabrak Jangan nabrak Sip kita keluar dulu Kita tanya-tanya ke mbak kasir Halo mbak Hai mbak cantik Mbaknya kemarin yang laporin Katanya ada pencurian keju ya Ada apa sih mbak Coba cerita-cerita ada apa nih Ah Akhirnya ada yang dateng oke Oh jadi katanya ada Tikus raksasa teman-teman Terus masuk Lalu Oh keluar lewat pintu belakang Oh gitu Jadi kejunya itu digigit Itu teman-teman Jadi dia pas kabur itu gigit keju Jadi mbaknya takut ya mbak ya Aduh mbaknya Kasian banget mbak Kok gak temenin aja ya mbak ya Oke sekarang kita sudah dapat petunjuk dari mbak kasir ini Kita harus menyelidiki pintu belakang Pintu belakang Disini gak ada pintu belakang cuy Gimana sih mbaknya Katanya kabur Oh ini pintu belakang Ya ampun sorry ya mbak ya Oh ini dia Ini kejunya ini Oh ini remahannya Mari kita selidiki Ini mengarah kemana ya teman-teman Katanya ada tikus raksasa Waduh Tikusnya itu mutan kali ya Mirip kayak tikus Godzilla gitu teman-teman Oh ini mengarah ke sini teman-teman Waduh Masuk ke situ Masuk ke situ Ayo kita tangkap tikusnya Tikus kamu ditangkap Karena sudah mencuri keju Mana nih Oh kesini kesini Jangan sampai kabur Jangan sampai kabur Oh bukan bukan Loh siapa nih Help It look Oh gitu Ini bapaknya juga kecurian teman-teman Jadi kejunya itu juga diambil sama si tikus Oh dia kabur ke pintu depan Nah nih Kita coba ke pintu depan Oh ini kejunya kesini Bo pinjem moternya dulu Bo Woy berhenti woy Polisi mau pinjem moternya dulu Ya dia udah pergi duluan teman-teman Gak sempat Koga ambil itu motornya Yaudah lah Gak apa-apa Kita jalan aja deh Jalan bikin sehat gitu kan ya Terus kita kesini Dimana nih ya Oh kejunya kesini nih Ah Wuh ke arah situ tuh Ayo kita tangkap pencuri kejunya Oh iya Mombong Koga ada di deketnya dealer mobil nih ya Koga mau Lihat dulu Apakah disini ada mobil baru teman-teman Kan katanya ada mobil Baru di update-an terbaru Waduh Coba kita lihat Oh ini nih Ada mobil baru ya Bedanya apa cuy Oh ini ada bugnya Oke Koga beli dah Terus Masa cuma itu doang Apa nih Oh ini Mobilnya ini Apa musuhnya Mr. Bean teman-teman Ini rodanya cuma 3 doang ini Oke Koga beli Berarti udah ada 2 mobil baru teman-teman Gak ada lagi ya Gak ada lagi Udah Berarti ada 2 mobil baru Nanti deh Kapan-kapan Koga coba Kita kesini Mana tadi Waduh Koga lupa Nah Kita kesini Dimana itu Koga ke arah sini Wuh jauh banget ya Tikusnya kabur itu Wuh kesini teman-teman Ke arah pizza ya Wih tuh itu Ada bintang di atas kepalanya Pak pizza itu Oke coba Koga kesana Koga tanyain lagi Siapa tau disini ada yang kecurian juga nih Halo pak Wuh kan Jadi tikusnya itu memang bener-bener suka keju katanya Wuh jadi katanya tikusnya itu lompat ke depan mobil Wuh aku tidak tau kalau tikus bisa menyitir katanya Waduh ini kayaknya tikus jadi-jadi ya teman-teman Siluman tikus ini mah Masa tikus bisa nyitir mobil Coba kita kesini Lah terus gimana dong Koga harus kemana ini Oh gitu Jadi ada laporan kalau ada tikus raksasa di Wobly Mall oke Oke kita kesana Wobly Mall itu kan kalau gak salah ada dimana ya Koga Lupa Ada disini Jadi kita harus menyelidiki Wobly Mall teman-teman Nah Ternyata tikusnya juga suka soping-soping ini Waduh ini tikusnya anu jahat sekali nih Udah mencuri keju Dia langsung soping-soping teman-teman Gak ada rasa bersalah gitu apa gimana sih Oke kita langsung ke Wobly Mall Nah ini dia Di Wobly Mall juga ada yang kecurian cuy Halo pak ada laporan apa ini Oh tikusnya ke ruangan Oh tikusnya kesini teman-teman Nah Dia udah terpojok ini Ayo kita langsung dobrak Kamu ditangkap Mana ini tikusnya Kita lihat tikusnya tuh kayak gimana sih Kok gak penasaran Woy ini tikusnya nih Woy kamu tikus Kamu mencuri semua keju yang ada di kota ya Kita tanyain dulu ini tikus siapa lagi Lo kok bisa ngomong cuy Oh bukan tikus beneran Dia cuma nyamar teman-teman Ya ampun Kocak sekali ini ya Ya ampun Jadi ada Wobly yang menyamar jadi tikus Karena suka makan keju Waduh ini Ya ampun jangan kayak gitu lah mas Kamu itu harus bertanggung jawab ya Kamu menyerahkan diri ke polisi sana Report back to stasiun detektif Oke koga akan melaporkan ini Koga laporin loh ya Koga laporin loh ya Ayo Disini gak ada apa-apa ya Kita gak bisa masuk teman-teman Koga laporin loh Kemak lu tuh Cuka ngambilin keju Sekarang kita balik lagi ke kantor polisi teman-teman Untuk melaporkan ke detektifnya tadi Mana tuh Kantor detektif nah ini Kita tag Terus kita balik lagi deh Ya ampun ternyata kasusnya ini Recihan sekali ya Tapi kocak teman-teman Itu gimana ceritanya Kok ada orang Terus Eh bukan orang sih Wobly Terus Pakai baju tikus Karena dia pengen makan keju sepuasnya katanya Jadi katanya itu karena dia pakai baju tikus Biar bisa kabur Biar orang-orang itu takut Biar gak ditangkep gitu katanya Tapi gimana lagi Masa ada tikus gede nya kayak gitu Nah terus kita sudah hampir sampai ke kantor polisi Kita laporin aja itu ke detektif Biar ditangkep itu Biar masuk penjara Gimana sih Itu gak tanggung jawab banget tuh Nah sekarang kita langsung laporkan kepada detektif Pak itu pak Ternyata ada orang yang merjadi tikus itu pak Ah kan dia udah menyerahkan diri katanya Nah terus kita kayaknya dapet kostum tikus ini She's in Wobly Island Safe thanks Apa nih Maksudnya Oh dapet terima kasih koga Oh kita harus Kembali besok pagi Untuk mendapatkan kasus Oke pak Koga balik besok pagi ya Koga lapor pamit dulu Untuk tidur Wadah Bapak juga tidur pak Jangan Begadang mulu Jaga kesehatan Ah gimana Ini juga nih yang ngetik-ngetik di depan nih Jaga kesehatan pak Terus koga coba buat Pake baju tikus itu tadi Kita kan dapet 2 bonus ya Baju tikus sama baju itu ya Yang bebek evil itu ya Kita balik dulu temen-temen Ke rumah Koga udah gak sabar Eh koga keluar dulu aja ya Ngapain Arus jalan Kita keluar Terus masuk lagi cuy Gini lebih cepet Nah Nah ini dia Koga coba mau Lihat Itu baju tikusnya Kayak gimana itu ya Oh ini yang Ah ini yang evil duck Ini tadi temen-temen Yang bebek setan itu Oh ini yang baju tikusnya nih Eh lucu banget loh Baju tikusnya Tau kan baju tikusnya Alamak Ini yang bikin perkara tadi Ngambil-ngambilin keju Di kota temen-temen Yaudah lah Koga kirim dulu Gameplay Wobilef kali ini Ini ternyata Banyak banget rahasianya loh temen-temen Jadi koga lihat di youtube itu Ada yang dapet kingkong Yaudah lah Koga lanjutin di gameplay selanjutnya aja ya Sekian gameplay dari Wobilef kali ini Semoga kalian terhibur Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen Supaya kita bisa seru-seru lagi Di game yang lainnya Salam kucing gamer Bye bye